Seperti diketahui, BPS selalu mencatat angka harapan hidup, AHH, setiap kota atau wilayah di Indonesia. Termasuk kota yang warganya paling panjang umur atau memiliki AHH tertinggi di Indonesia. Ada beberapa kota yang dikenal warganya paling panjang umur di Indonesia karena faktor-faktor tertentu. BPS sendiri telah mencatat AHH penduduk Indonesia yang mencapai 73,6 tahun pada 2022. Angka tersebut meningkat sebesar 0,1 tahun jika dibandingkan pada tahun sebelumnya sebesar 73,5 tahun. Untuk diketahui AHH merupakan perkiraan rata-rata jumlah tahun hidup seseorang dapat sejak lahir. AHH juga dapat digunakan sebagai metrik untuk mengukur kesehatan suatu daerah. Dikutip dari ayujakarta.com, berikut ini adalah kota yang warganya paling panjang umur di Indonesia. 1. Sukoharjo Sukoharjo merupakan wilayah di Jawa Tengah yang menempati posisi pertama sebagai kota yang memiliki AHH tertinggi yakni sebesar 77,96 tahun. 2. Kota Semarang Di posisi kedua ada kota Semarang, ibu kota Jawa Tengah ini memiliki AHH sebesar 77,78 tahun. 3. Karanganyar Lalu di peringkat ketiga ada Karanganyar sebagai wilayah yang warganya paling panjang umur dengan AHH 77,72 tahun. 4. Kota Salatiga Selanjutnya ada Salatiga, dengan AHH sebesar 77,65 tahun. 5. Kota Surakarta Kota Surakarta menempati posisi sebagai wilayah dengan angka harapan hidup tinggi yakni 77,51 tahun. 6. Kota Magelang Magelang memiliki AHH sebesar 77,06 tahun. 7. Klaten Menyusul kota Magelang, Klaten memiliki AHH sebesar 77,05 tahun. 8. Kudus Kudus berada di peringkat ke-8 dengan AHH sebesar 76,85. 9. Wonogiri Wilayah Wonogiri berada di peringkat ke-9 dengan AHH 76,40. 10. Pati Dan terakhir ada Pati yang memiliki AHH sebesar 76,26 tahun. Itulah kota-kota yang warganya paling panjang umur di Indonesia. Bagaimana, apakah kamu berminat untuk tinggal di kota-kota tersebut supaya kamu bisa panjang umur? Silahkan jawab di kolom komentar ya. Silahkan jawab di kolom komentar ya.